Hai siapa sudah ada di sini harus ya Hai baik ibu dan Bapak saya agak ini saja mungkin di nggak perlu lagi ini kayaknya ya langsung hake sebesar jadi nama saya Erwin Hai saya sehari-hari bekerja di Geologi ITB juga di program studi teknik air tanah yang S2 kalau yang biologi S1 Hai saya masuk ITB sekali dan tidak keluar-keluar sejak itu jadi betul adanya bahwa masuk ITB itu jadi itu yang terjadi saya masuk dulu tahun 94 jadi sekarang jam 43 tahun Hai untuk ditawari lekor biasa ini lebih termuda itu 42 tahun eh ya 42 tahun tinggalinya jadi saya sudah lewat bonus setahun di nggak ada waktu lain buat kita untuk bisa menyebarkan ilmu selain hari ini dan sekarang nah saya melakukannya dengan cara blogging ada yang punya blog di sini ada yang punya blog saya punya blog itu sejak tahun 2007 sampai hari ini awalnya cuma nomor satu sekarang jadi lima ini salah satunya jadi blog ini saya dedikasikan khusus untuk grup saya di ITB di ITB itu ada kelompok keilmuan teologi terapan jadi ini salah satu blognya dan secara tidak sehingga sengaja bahan hari ini itu sudah tayang sejak 10 Januari Hai nah itu 11 Januari Hai 10 Januari malam sampai 11 Januari pagi itu biasanya posting dan tiga pagi pikirannya sejak semalam sebelumnya makanya saya nggak ngomong-ngomong jadi awalnya ini itu saya buat sebagai liputan terhadap Hai liputan dari kegiatan presentasinya Pak Triwagyu Haji dari Pak Triwagyu Haji dari fakultas yang sama ada acara sharing session yang dilakukan oleh LPBM CB yang menjadi narasumber itu Pak Triwagyu Haji saya kebetulan jadi moderator nah kalau ibu dan bapak jadi moderator apa yang dilakukan ini bisa saja kalau saya gambar jadi antara bicara mikir dengan tangan itu saya terkenal tidak bisa diam kecuali pas tidur dan ini gambar yang saya bikin dari presentasinya Pak Triwagyu Haji saya tulis menjadi blog post gitu jadi sekali jalan beberapa kegiatan saya lakukan jadi akibatnya Pak dokumentasi kegiatan jadi ada kan jadi kalau di Google nama Pak Triwagyu Haji muncul ini coba di Google muncul ini jadi yang muncul bukan hanya Pak jadi kurang lebih seperti ini hasil presentasinya nah kemudian ini adalah apa namanya ringkasan ya saya tulis pendek saja dan bahannya juga ada di sini nah ini juga salah satu kelemahan presenter dimanapun termasuk dari ITB adalah tidak pernah mempublikasikan slide dengan sukarela selalu ada satu orang yang sibuk mengejar-mengejar bahwa flash DC sama saya sebelum saya datang ini sudah sayang dan sudah bisa dibaca bisa nggak kebiasaan ini dilakukan saya tidak berharap dari dosen yang melakukan sudah terlambat menurut saya tapi mahasiswa menurut saya Anda punya waktu lebih panjang ya ingat tadi rekor paling muda dosen itu dia menikah usia 42 anda masih tahu dari situ jadi lakukan blogging jadi dokumennya sudah saya simpan di sini dan di sini termasuk gambar ini jadi kalau saya tidak bisa menjelaskan dalam waktu sengaja saya jelaskan dalam waktu tiga menit dengan gambar ini jadi itu awal mulanya kemudian suatu hari Pak Budi Faisal terima kasih Pak Budi Faisal memantak saya untuk acara ini yang saya pikir hari Sabtu minggu kemarin jadi saya perpanjang seminggu sebelum acara ini jadi saya suka begitu antara terlalu cepat atau lupa kebetulan hari ini tidak lupa nah jadi kemudian saya mulai tanya ke beberapa orang berpikir masalah arsitektur lain sekalap gitu ya kemudian ada beberapa orang merespon melalui media sosial saya juga kebetulan Twitter jadi kalau mahasiswa lagi S2 atau S3 pemimpinnya bilang jangan main mesor salah salah justru main mesor karena banyak profesor di luar negeri juga main mesor nah saya saya kumpulin itu di Facebook di Twitter komentar beberapa orang dan ini saya copy paste jadi ini sebenarnya dokumen banyak orang ya sudah jalan-jalan Pak Baman Bapak ya saya email-emailan dengan Pak Baman sudah beberapa kali saya baru ketemu hari ini untuk proposal RKI ya riset kolaborasi nah kemudian acara ini diliput juga oleh beberapa media saya copy paste-kan juga disini nah sekarang saya coba mengurai sedikit walaupun tidak panjang bagaimana banjir di dunia maya ada ada yang tahu Google Trend nah banyak yang tahu tapi jarang dipakai untuk apa namanya melakukan pencarian ini yang trend Hai ah kenapa ini akhir-akhir ok saya Kalau ada yang bilang internet ITB paling bagus, saya Indonesia ini buktinya. Terima kasih telah menonton. 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 maksud geologi karena sebenarnya yang saya hasilkan itu enggak terlalu geologi jadi saya gambar ini, jadi intinya kan katakanlah ada satu bidang miring ada rumah, rumah rumahnya itu sudah malah ada asid kan miring sana, miring sini luar biasa jadi ini yang tadinya lahan terbuka kemudian ada rumah, maka ada artificial realm of the arrow itu artificial realm of jadi pada saat hujannya tinggi, ekstrim, maka artificial realm ofnya itu juga tinggi nah kemudian pada saat sampai ke daerah yang sudah datang kemudian ada danau buatan misalnya sama saja pak, danau buatan itu infiltrasi yang di bagian bawahnya itu juga bisa kecil juga, tidak selalu harus besar apalagi bapak ibu tahu muka air tanah di Bandung sekarang itu mungkin 5 meter saja ada air di beberapa banyak tempat untuk air yang tidak terdekan yang potensinya tidak terlalu besar mungkin disedot seperempat jam juga sudah habis nanti diisi lagi tunggu setiap menit tapi itu sebenarnya 5 meter juga ada air terutama di musim hujan nah bagaimana air yang ada di permukaan tadi diresapkan ke bawah permukaan kalau di sekelilingmu buka air tanahnya sudah cintung kondisi pada kedalaman apa? 5 meter dari permukaan mana jadi akan timbul genangan saja jadi ini pun nanti suatu saat juga akan menuberkan kemudian apa solusinya mau dialirkan ke laut beberapa daerah yang di pantai gradientnya berapa eh berapa beda tinggi sederhana tanpa itu saya dengar hanya 3 meter atau 5 meter kalau yang tinggi bedanya dengan pantai disorong ke laut balik lagi jadi kayak manjuyo nah jadi bagaimana beberapa apa namanya senior saya waktu itu sudah lama tahun 2008 bahkan saya masih menemukan slide-nya di slide share kami pernah presentasi di Jakarta kita coba dengan sumur injeksi aktiver yang dalam jadi si danau itu dibarengi dengan instalasi sumur injeksi yang dalam dan itu pernah dicoba beberapa waktu sebelumnya jadi mungkin hampir 15 tahun yang lalu di jalan sungka tapi tidak dilanjutkan juga nah itu ya kurang lebih ini kita terus saja sambil juga saya ngaku ini pak catatan visual sebenarnya saya melakukan kesalahan disini dengan tetap punya berarti lahan yang miring padahal perubahan tetap benar lahan yang datar pun punya anjil yang cukup besar sama besarnya jadi yang di Bandung ini Bapak Ibu lihat di bagian di jalan Jabo ini itu kan ada beberapa masih rumah asli ya kelihatan lahannya terbuka rumahnya masih asli itu gak lama lagi mungkin jadi sesuatu yang sudah terbangun semua bayangkan dulu tidak seperti sekarang ya rumah itu ada di sepanjang jalan kemudian sekarang mayoritas sudah bukan rumah lagi nah itu juga punya kontribusi terhadap pembentukan sungai yang disini tadi jalan pada saat di jalan gitu karena selokannya kan gak pernah lebih tanggungan bahkan di di blok ini saya tulis juga ada beberapa gedomba di ITB yang menutup lahan yang sebelumnya terbuka itu bisa jadi juga nyumbang air ke situ karena pilihan kita ini ya kalau misalnya buang air ke sana ke selokan yang di depan air pilihannya kemana kalau gak ke kiri mungkin ke kanan sana ya ke arah cabuben sana kan masuknya langsung jadi disini juga punya kita kalau mau nyoba ya ini di ITB dulu kalau mau itu juga punya andil nah sekarang saya tarik lagi agak agak makro ya sedikit lagi semua orang bilang ya ini kan perlu integrasi ilmu kementahuan nah saya coba visualkan nah ini buat yang masih S2 atau S3 baik yang baru mulai atau besok hari mau sidang ini lumayan ini visualisasi ini dibuat secara free gratis dengan openknowledgematch.org jadi masukkan kata kunci seperti google nanti dia akan mencari makalah yang ada di data pusdia kemudian dibuatkan lingkaran-lingkaran seperti ini semakin besar lingkarannya semakin banyak paper yang ada di dalamnya dengan tema yang sama bapak ibu desain ada yang tahu? saya tahu ini juga gak dia jadi dosen yang lain saya tahu ini dari twitter nah jadi ini tema-tema makalah ilmiah yang kata kuncinya pelat Jakarta jadi disini sudah bisa dilihat pak jadi konsentrasi orang itu kemana disini ada climate change ya kemudian ada mitigasi bencana ada kampung vertikal kemudian apa lagi ya curah hujan ekstrim itu kaitannya dengan climate change kemudian ini ada celebong river ada flood control gitu ya dan seterusnya jadi dengan cepat kita punya gambaran orang itu sudah melakukan apa sih Bandung lain lagi ini Bandung agak mudah maaf tapi fasilitas open knowledge itu free gak seperti skopus harus bayar free dari rumah pun bisa nah ini ada soil erosion kemudian ada mole di mana gimana mas green infrastructure ya green infrastructure ada atraksi wisata dan lain-lain jadi dan masing-masing lingkaran ini kalau di software aslinya di online itu bisa tunjukkan ajalah daripada cuma manggul-manggul bingung ya ini aja nah ini ini tinggal diketik saja disini kata kunsi apa misalnya Bandung ini saya jadi demo masa nah kita tunggu sebentar nah jadi dengan ini kita juga bisa lihat sebenarnya ilmu-ilmu apa yang banyak muncul yang ternyata geologi juga gak banyak disini tadi kan saya bilang konsentrasinya di geologi ini kan ya kan nyari minyak padahal tiap hari bicara banjir yang jualan minyak pun kebanjiran teman-teman nah jadi integrasi ilmu rekayasa dan sosio-humaniara sangat dibutuhkan jadi siapa tahu masalah banjir itu nanti diselesaikan dengan orang-orang sosiologi ya bisa jadi sekarang ini kan seolah-olah yang sosiologi diharap tidak pernah ditanya nah arsitektur lanskap menurut saya itu segera nyebran-nyebran kesana jadi kalau menurut saya disini bisa jadi ada satu apa namanya pilot project yang lebih domina sosial sains dibanding ini ya Pak ya kan dibanding apa multitatif sains mungkin malah ada banyak jawaban nah ini sekedar untuk memberikan ini jadi bapak ibu yang dari rendah untuk diketahui saja mayoritas makalah yang dihasilkan oleh dosen ini bapak-bapak ibu ini ada dalam bahasa ibu yang mana gak ada orang normal yang baca coba tunjukkan ke saya orang normal baca jurnal gak ada yang ada orang yang tidak normal yang lain temannya yang tidak normal yang melalui sini coba frankly splitting saya tanya bapak ibu yang dosen bapak ibu kalau gak jadi dosen baca jurnal yang dibaca tiba oh sementara saya tanya ibu dan bapak siapa yang blogging tidak hanya juga jadi mau apa yang dijual jadi kembali lagi ke ibu dan bapak yang ditanya yang dibaca ibu dan bapak ini apa makalah bapak ibu bapak mau begini gak baca makalah mungkin gak sekarang tersenyum di luar pasti gak saya gak ingin baca jadi kan harus ada ini ya pak transfer ilmunya begitu dan gak bisa oleh pihak ketiga gak bisa ya harus dari ibu dan bapak pelaku sendiri mahasiswa juga apa susahnya menjelaskan skripsi berdiri ini kan saya rekam ini kan saya rekam jadi saya anggap wanita yang gak ada diantaranya gak ada kan mana ada video gak ada saya rekam sendiri gitu apa susahnya model satu lakok dengan lihat MAC nya enggak ini sudah saya beli 5-6 tahun yang lalu masih bisa bekerja dan kerjanya berat apa susahnya menjelaskan skripsi anda sambil latihan caminan ya kan direkam di youtube tau gak nyukur analis aja tutorialnya yang nonton jutaan anda itu luar biasa memang sudah gak disuruh dosenya anda sendiri gak inisiatif nah ini pak jadi kalau di google sekolah kata kunci flat dan indonesia bahasa inggris kan pasti sekian kurang lebih yang bahasa indonesia pakai kata-kata banjir pastinya sekian itu bedanya dimensians dimensians itu juga database yang lain yang pasti ada gak tau dia free bisa dipakai juga coba di google dimensians ini ada 124 ribu ini ada 4 ribu kebayang gak nih derutanya garuda garuda itu pengindeks bikinan dikri sekian ya kalau yang garuda memang lebih sedikit yang bahasa inggris one search ini yang dibikin oleh ismail fahni sekian jadi ini tinggi sekali ininya apa namanya bedanya yang mana hampir juga RTRW dokumen RTRW itu gak pernah rasanya menyikir makalah ilmiah kenapa karena gak pernah ditanya oleh kenaikan pangkat coba sekarang saya balik kalau ibu dan bapak yang dosen di sini dalam kenaikan pangkat ada kewajiban presentasi di penda pasti pada presentasi supaya apa RTRW ada sitiranya makalah ilmiah kalau gak kan hanya kira-kira saja RTRW mohon maaf ini saya ngomong kayak bukan dosen tapi saya sebenarnya saya dosen nah jadi integrasi ilmu itu apa mungkin ini jadi saya gambar barusan cepat saja ini tapi dokumen ini live ya silahkan kasih masukan ini saya akan edit jadi ilmu-ilmu saya tidak beri namanya ilmunya apa tapi kira-kira ini ilmu yang menangani permukaan betah alam maksud saya air permukaannya terus ada manusia di sini sosial humaniora di sini ada iklim sama ilmu bawah permukaan jadi terserah sama ilmunya apa ya kan sementara apa bapak ibu dosen juga saya membahas ibu dan bapak dosen terpaku dengan apa linearitas ya coba kalau saya sekolahnya S1 sekolah biologi terus S3 di arsitektur langitam jadi pikirannya kalau biologi ya biologi terus saja sampai gak punya teman sebaliknya juga bapak bapak masih lumayan ibu dan bapak yang ngasih tadi matikab di sini ya kan karena ilmunya lebih luas luas dalam arti ada kombinasi dengan sosial dan lain-lain pasti lebih banyak temannya nah kemudian bagi yang meneliti ini juga adik-adik ini tinggal sedikit lagi pada saat nyusun proposal atau nyari ide yang anda lakukan pertama pasti googling kan nah setelah googling apa yang terjadi biasanya mempat-mumppat dalam arti begini ketemu di tabel misalnya data infiltrasi 27 misalnya data infiltrasi itu kecepatan air permukaan merosap kebawah permukaan daerah 27 nah begitu dipilih kan PDF yang keluar ya tempat-tempat lah ini orang ini kayaknya gak rela bagi-bagi data kan ya kan kayak gak ngerti saja tabel PDF kalau di copy paste lari-lari ya lari-lari ya jadi apa sebagian effort kita itu nanti pulang itu gitu paham ya nah setelah selesai ini data diolah kemudian selesai sekolah kelakuannya balik lagi sama dengan yang tadi yang bisa hanya PDF ya ya lingkaran apa nah jadi sekali lagi ini bapak ibu yang dosen kemudian mahasiswa juga sama kenapa? karena tugas air Anda itu hak cipatnya dari tangan siap ada hubungannya Pak Anda itu kan selalu bilang bahwa tes saya ini punya aktivis sama tes Anda itu punya Anda yang ada namanya di kopangan Anda itu hukum hak cipta paling rendah paling primit ya itu Anda nemu ini gambar saya ini selama gak saya tulis nama saya bisa Anda semua tulis namanya disini tapi begitu saya tulis nama saya gak bisa ada orang lain yang mengklin ini gambar Anda itu hukum hak cipta jadi gak punya sertifikat nah artinya apa maka skripsi Anda mau teksis mau disertasi Anda itu sangat mungkin kalau di upload dalam format yang paling mentah kalau mengetiknya pakai latex ya latexnya di share kering ke latex bukan karet latex itu untuk nulis kalau mengetiknya pakai word ya wordnya di save di upload jadi jangan lagi mikir enak sekali orang ini saya bilang arjainya ini berhari loh Anda itu mau masuk selgerada kok gak mau sorry agak sarkastik lagi misalnya punya peta nih ya yang lagi ini bapak-bapak itu juga yang yang beda gitu ya googling misalnya kondisi muka air tanah bantun di klik peta pdf kan atau gp belum kan mau giliran apanya kenapa gak di save atau di upload itu shape file-nya gitu x-rp-nya kondisi yang paling mentah bila perlu dengan pertanyaan yang diperlukan kan tabel datanya seperti itu yang penting pertanyaan gak perlu orang sudah bisa bikin peta lagi itu namanya apa prinsip reusable jadi Anda kalau share sesuatu itu harus bisa dipakai ulang-ulang orang lain ini justru dengan cara yang paling gampang gitu ya jadi ini prinsipnya jadi silahkan dibaca di blog saya ini ini prinsip untuk membagi data jadi kalau Anda membagi skripsi dalam bentuk pdf a menikah usaha menikah usaha apalagi sekarang ini kan di universitas mayoritas itu meng-upload apa yang di perpustakaan itu skripsi ada tulisan skripsi gitu kan nama Anda tapi apa yang di-upload hanya abstrak yang menikah usaha buat apa terus sekarang saya bilang di IPB juga sama Pak tapi ada sebagian kecil IPB mau di-upload lengkap buat apa abstraknya ucapan terima kasih buat apa ya pahamnya di-upload justru kalau tidak ingin ditiru upload lah jadi jangan dibalik mikirnya kalau gak mau dicutupi maka gak saya tunjukkan justru kalau tidak ditunjukkan kalau ada orang niri Anda bisa memuktikan di luar siapa kan gitu kebalik kan mikirnya makanya saya gak naik-naik panggal karena mikirnya selalu terbang tapi saya ini sedang berniat untuk naik elektor kepala karena sarannya sebenarnya sudah melubek oke nah sekarang contoh ya ini bagian terakhir jadi saya sendiri pernah bekerjasama dengan Pak Budi Faisal itu untuk dua kasus di danau Rawa Kendal ya Cilising sama satu lagi Semarang jadi mungkin saya satu di antara tidak banyak dosen geologi yang punya pendidikan mahasiswa arsitektur mahasiswa itu karena saya gak punya teman di geologi mungkin nah tapi ini semua slide-nya itu bisa di klik jadi ini rasanya nah ini ini repository rasanya ada ini nanti saya tambahin linknya ini berarti broken link oh bisa ini coba ini saya buka nah ITB sendiri bagi yang warga ITB sudah punya repository yang free bisa dibuka bisa untuk memunggah selain digital library kebetulan saya dan beberapa orang dari siswa ITB yang membuat dah lama kurang lebih seperti itu jadi semua produk dari tugas akhir ini walaupun dia slide for point sudah kami upload nah sekarang yang terakhir pentingnya komunikasi kesekolahan jadi ini yang tadi saya sebutkan jadi ibu dan bapak adik-adik ini yang meneliti itu jangan berhenti setelah makalah terbit saya agak singgung ini karena saya punya misi di presentasi apapun saya singgung jadi jangan cuman berhenti pada saat makalah terbit terus Alhamdulillah makalah telah terbit di jurnal X sudah selesai titik jadi sebenarnya cuman pamer gitu gak ada niat menceritakan makalah itu tentang apa paham ya jadi kalau yang tahu posting saya di Facebook di mana-mana kadang-kadang saya ingin itu gak Alhamdulillah terbit makalah kami di jurnal Q1 Q1 itu buat yang gak tahu Q1 itu jurnal yang langit kalau yang di bawah itu yang di langit titik selesai jadi sebenarnya pamer itu bukan untuk menyampaikan isi sampai akhirnya saya tunjukkan sedikit lagi ya saya sampai akhirnya membuat template memanjang makalah di medsos saya bikinkan template-nya ini kalau ada yang mau ini nah ini Pak Alhamdulillah terlalu terbit boleh tulis QQ-nya tapi kemudian ini ceritakan isinya ini saking kurang kerjaannya saya saya gantel dengan kelakuan teman-teman saya itu saya bikin ini coba yang menarik apa ternyata banyak yang baca juga begitu ya itu 600 jadi ya begitu lah nah jadi ini salah satu ini yang terakhir ini adalah proyek saya dengan drone upgrade ada yang ada drone upgrade drone upgrade itu tools yang dikembangkan oleh grup Pak Ismail Fahmy untuk mendatasi percakapan di Twitter nah ini saya ambil yang ini lebih jelas kalau di layar mungkin akan saya perjelas lagi karena ini masih di-page ini adalah akun-akun yang paling aktif membicarakan di Jakarta kemarin ya kan adanya akun yang dosen air termasuk saya gak ada disini Pak ya kan yang banyak itu ya akun-akun yang bukan first-hand researcher yang yang tepul begitu meneliti tentang banjir kemudian di-tweet ya apa gitu ya jadi yang beredar disini tulisan-tulisan itu semakin besar adalah semakin banyak tweetnya itu bukan orang-orang yang first-hand researcher nah sekarang gimana caranya ini jadi yang tweet itu beneran orang-orang yang memang bekerja di bidangnya meneliti di bidangnya begitu kurang lebih budak Bapak ya jadi kalau disini kesimpulannya apa ya banjir itu akibat apa air berlebih sudah itu saja masalahnya apa hujannya itu kemarin memang tinggi itu kan perfect storm saya tuliskan jadi memang katanya ada awan hujan ngumpul dari mana-mana persis ngumpul di atas Jabodetabek pada malam pergantian tahun itu ceritanya Pak Triwakir tadi nah sekarang permasalahannya adalah begitu airnya banyak terus bagaimana air itu dialirkan nah kalau sudah begitu kan gak bisa kita hanya nyalahin orang-orang di bulu jadi menurut saya sekarang sudah tidak bisa lagi memilih langkah apa yang harus dilakukan kecuali ya semua jadi ilmu-ilmu ini harus-harus ini Pak semaksimum mungkin ini menyebarkan data informasi begitu agar pemerintah ibu dan bapak pengelola daerah ini bisa lebih memilih bisa lebih memilih kebijakan yang harus diambil itu kurang lebih mohon maaf kalau ada salah salah atau menyindir seseorang ke kelompok tertentu memang niat saya begitu jadi terima kasih saya bersedia berdialog nah ini adalah apa namanya ini ada yang bilang macet gitu ya kemudian ada riparian nah ini pasti orang bukan orang sembarangan yang bilang riparian kemudian ada sampah oke jadi ada beberapa hal disini mungkin sesuatu yang sudah apa ya sudah sering disebut orang sekarang tinggal kita lihat ada tidak yang lain dan apakah kata-kata ini semua sudah ada kegiatan yang bertema itu mungkin begitu ibu dan bapak terima kasih terima kasih banyak